Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk kali ini saya prosesnya mau pasang keramik di lima Nah ini saya pasang menggunakan lem kera ya Nah untuk ukuran keramiknya Untuk ukuran keramiknya ini 25x40 ganti Nah untuk harganya 1 dosnya ini 56 Untuk harganya 1 dosnya 56 atau 1 matarnya 56 Itu kalau di tempat saya Untuk lemnya Untuk lemnya saya menggunakan murtar ya Ya itu murtar Saya gak kasih lihat Atau wadahnya Jadi pokoknya enaknya kalau pasang keramik di hinding itu menggunakan lem kera Itu lebih kuat dan lebih mudah juga Oke Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe Dan nyalakan notifikasinya agar tidak tinggalan video selanjutnya Semoga bermanfaat dan disimak terus sampai habis Semoga bisa membantu para sahabat guys Nah yang mau tanya soal Pembangunan rumah atau pembuatan kamar mandi Atau membuat kanopi berjaringan Silahkan Dengan di kolom komentar ya Nanti saya akan jawab Semoga bisa terselesaikan Oke Semoga bermanfaat dan disimak terus terima kasih Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Yang belum subscribe channel ini Segera di subscribe guys Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys Sekarang semua tutorial Mau dari pasang keramik Mau buat pintu Mau ngedak atau mau Segalanya ada disini guys Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Karena tutorial-tutorial dari saya Sangat-sangat bermanfaat guys Disimak terus guys videonya Memperbaiki kamar Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton 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 Hai nah ternyata di toko sudah habis dari sini itu hanya kurang karena kemarin dibuat di atas dapur disana ya Nah yang ini ada tambahan ini ada tambahan jadi rencana disini kan nggak keramik ini makanya disini juga keramik juga jadi kurang depan untuk hasilnya pemasangan keramik dinding ini lumayan bagus karena ini kemarin saya betulin untuk plasteranya betul inah yang enggak saya betulin ternyata seperti ini guys ya nggak bisa rapi karena plasteranya bergelombang jadi untuk pasangan keramiknya juga ikut bergelombang jadi kalau enggak kalau kemarin enggak pakai lem kalau pakai semen atau pakai adukan luluh ya itu memakan waktu cukup lama karena pasti jatuh dan jatuh biasanya kalau enggak pakai lem nah kalau pakai lem kemarin ini apalagi ini tempat airnya yang sudah kemarin sudah jadi dan aman enggak bocor nah jadi kita langsung tampon tapi kalau langsung pasangnya pakai lem tapi dijamin guys sekarang enggak bocor lagi dan jangan lupa untuk natnya matanya kalau di kamar mandi seperti ini saya pakai semen hitam biasanya lebih cepat kering dan lebih kuat kalau di tempat bak mandinya guys kita bisa seperti itu nah disini yang bawah saya kasih bukti agar nanti saat kotor kelihatan ya saat kotor kelihatan dan kita bisa mengulas disini ya disini saya nggak pindah ini saya nggak pindah guys karena kalau ini dibungkar dipindah kata biasanya rawan bocor jadi kalau sudah ada seperti ini sudah nggak usah dipindah langsung kita pasang aja yang penting kita kasih lupa lah untuk pembuangan airnya Oke semoga bermanfaat dan semuanya sampai habis nah yang mau tanya-tanya soal pembangunan rumah atau pembuatan kamar mandi atau pembuatan dapur silakan tinggalkan bisa di kolontari semoga bermanfaat dan terima kasih kemarin lubangnya ada dua yang lubang pembuangan air disini ada dan disini juga ada keseri kemarin tukangnya yang salah guys harusnya kalau pasang buangan air seperti ini menis enakan di pojok guys kalau di pojok sini atau di pojok sebelah sini ya supaya untuk pemasangan keramiknya kita menurunkan itu lebih mudah ya jadi salah teknik juga hasilnya juga kurang maksimal ya guys untuk tekniknya seperti tukang kemarin tukangnya amburadul banget ya Nah ini pembuatan kamar mandinya juga enggak siku jadi tetap ya tetap nggak bisa ketemu antara keramik lantai dan keramik dinding nggak bisa ketemu guys contohnya dari sini ya ini sudah saya paskan ya tapi setelah lari ke sini dia kalah guys karena lebarnya enggak sama jadi terpot 2 mili itu juga sudah susah untuk eh supaya senatnya lulus nah susah banget ya karena beda keramik beda ukurannya apalagi kamar mandinya enggak siku Oke terima kasih yang sudah bergabung silahkan di like di share comment dan di subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak tinggalan video-video selanjutnya semua kebermanfaat dan terima kasih untuk prosesnya sudah selesai semua teman-teman mandi selesai